Pemirsa pihak Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten memprediksi jumlah jemaah umroh yang rencananya berangkat hingga akhir Maret mendatang mencapai 100 orang lebih. Jemaah tersebut dipastikan gagal berangkat akibat adanya penangguhan visa umroh sementara dari pemerintah Arab Saudi. Keputusan Arab Saudi tersebut membuat para jemaah yang sudah sangat ingin menginjakan kaki di Mekah harus menelan kecewa. Tidak sedikit dari para jemaah sudah menggelar syukuran. Kini harapan untuk menunaikan ibadah harus pupus karena Arab Saudi menangguhkan visa umroh bagi negara yang berpotensi terkena virus corona. Menanggapi persoalan ini, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Bumaydi Hakim, mengimbau kepada para pelaku usaha travel umroh di daerahnya untuk mensosialisasikan informasi yang benar kepada jemaah secara tuntas. Proses calon jemaah umroh di bawah bimbingan travel yang ada di Indonesia sekarang mengalami penundaan yaitu sekitar 15 hari. Dan ini bukan dibatalkan tetapi penundaan sampai batas waktu di Arab Saudi itu mereka merasa clear, merasa siap. Karena bagaimanapun calon jemaah haji yang umroh, calon jemaah umroh.